Long Chen berdiri di tengah ring, napasnya tidak terlihat jelas, dia tenang dan tidak tergesa-gesa, dan wajahnya yang tenang dapat membuat orang merasa tertekan tanpa akhir. Setelah mengalami pertempuran sengit, Long Chen berdiri diam, tidak bergerak. Perasaan menjadi kokoh seperti batu dan tak tergoyahkan sungguh menakutkan. Bentuk terbaik, apakah kamu pikir kamu layak? Dihadapkan pada ejekan Long Chen, pria kurcaci itu tersenyum sinis, dengan sedikit fanatisme di matanya. Orang ini juga merupakan eksistensi yang menakutkan. Serangan seperti badai barusan membutuhkan ribuan gerakan, tapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda bernapas, dan auranya tampak semakin kuat. Liu Qingyu melihat pria kurcaci itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Liu Minghao mengangguk, pria kurcaci ini memang kuat, tapi jika ini terus berlanjut, dia tidak akan bisa mengambil keuntungan apapun. Karena Long Chen selalu bertarung dengan 4 atau 2.000 kg rahasia, konsumsi Long Chen jauh lebih kecil daripada miliknya. Jika konsumsi manusia kurcaci adalah 10, konsumsi Long Chen pada dasarnya adalah 1 banding 2. Meskipun Long Chen berasal dari ras manusia, kekuatan aslinya juga sama mencengangkannya. Jika terjadi perkelahian, kekuatan asli pria kurcaci itu harus lebih dari 10 kali lipat kekuatan Long Chen untuk menang. Namun Klan Demon Eye Water Lily bukan lagi Klan Demon Eye Water Lily. Qi Feng sebelumnya adalah contohnya. Siapa yang tahu kalau manusia kurcaci itu juga memiliki monster-monster terkontraknya sendiri? Sepertinya Anda masih belum menyadari keseriusan masalahnya. Bagaimanapun, mari kita beri pelajaran kepada saudara-saudari dari Klan Undead hari ini. Setelah Long Chen selesai berbicara, dia perlahan membuka tangannya. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Long Chen akan melepaskan beberapa gerakan besar, Long Chen benar-benar mengangkat tangannya di atas kepalanya dan meregangkan pinggangnya dalam-dalam. Kemudian dia mulai memutar lehernya, membungkuk dan menyilangkan badan, menekan kaki dan mengendurkan bahunya, dan benar-benar mulai melakukan pemanasan. Pada saat itu, wajah pria kurcaci itu tiba-tiba berubah muram. Dia sudah memasang postur bertarung dan ingin menguji serangan Long Chen, tapi dia digoda oleh Long Chen. Anda tahu, setelah bertarung dengan Long Chen begitu lama, Long Chen baru saja melakukan pemanasan sekarang. Dia jelas-jelas meremehkannya, artinya pertarungan barusan bukanlah pemanasan. Sialan! Pria kurcaci itu tidak tahan lagi. Dengan suara gemuruh, 13 urat naga muncul di belakangnya, dan dia akhirnya memanggil penglihatan itu. 13 urat naganya adalah 13 naga hitam raksasa. Ada pola teratai hitam di urat naga. Begitu urat naga keluar, energi dan darah di tubuhnya langsung tersulut, dan nafas mengalami perubahan kualitatif. Pembuluh darah naganya, Liu Minghao terkejut. Ya, ini adalah fena naga teratai iblis yang legendaris dari klan lili air mata iblis. Rata-rata hanya membutuhkan waktu miliaran tahun bagi seseorang untuk dilahirkan. Fena naga teratai iblis pada dasarnya tidak bisa lepas dari nasib kematian muda. Legenda mengatakan bahwa klan Demon Eye Water Lily pernah dikutuk oleh klan Six Paths Heavenly Eyes, dan hampir tidak ada yang selamat. Orang bernama Yuan San ini mungkin ditanam di kolam darah iblis sebelum klan Tiantong mengutuknya, dan tidak terpengaruh oleh kutukan itu. Seorang lelaki tua dari klan Abadi menjelaskan. Namun, pada saat ini, Tuan Siwa menggelengkan kepalanya dan berkata, masih ada sedikit kekuatan kutukan padanya, dan kekuatan kutukan itu seharusnya belum hilang. Ada dua kemungkinan. Salah satu kemungkinannya adalah kekuatan terkutuk dari mata langit enam jalur telah menjadi lebih lemah seiring berjalannya waktu dan iterasi dari klan mata ajaib teratai air. Kemungkinan lainnya adalah klan Demon Eye Water Lily telah menemukan cara untuk melawan kutukan tersebut. Jika tidak, pria bernama Yuan San ini tidak akan pernah berani tampil di sembilan langit dan sepuluh bumi dengan kesombongan seperti itu. Petik 2. Apakah urat naga teratai ajaib itu kuat? Liu Ruan memandang ibunya. Master Siwa berkata, ini sangat kuat, nomor dua setelah fena naga Tongtian klan Ming Liu kami. Ketika mereka mendengar fena naga Tongtian, Liu Ruan, Liu Minghao, Liu Qingyu dan murid klan Abadi lainnya semuanya terkejut. Pembuluh darah naga Tongtian dikenal sebagai pembuluh darah naga terkuat di klan Abadi, namun kini telah menjadi legenda gelombang karena setelah zaman kekacauan, klan Ming Liu Abadi tidak pernah memiliki pembuluh darah naga Tongtian. Ketika mereka berpikir bahwa pembuluh darah naga pencapai surga dari klan Abadi telah menghilang, dan bahwa klan Lili Air Mata Iblis sebenarnya memiliki pewaris pembuluh darah naga teratai iblis, semua orang merasa sangat tidak nyaman. Kamu tidak perlu khawatir, kita masih memiliki kesempatan untuk melahirkan fena naga langit. Energi ilahi paling primitif disimpan di kolam ilahi darah kaisar dari klan undet kita. Setelah dibaptis di kolam darah kaisar, Anda akan memiliki kesempatan untuk membangkitkan kekuatan langit. Namun, kekuatan di kolam darah kaisar terbatas, dan kita hanya memiliki satu kesempatan. Oleh karena itu, Yang Mulia Kaisar telah menunggu kesempatan terbaik bagi Anda untuk dibaptis. Adapun apakah Anda dapat membangkitkan kekuatan surga, itu tergantung pada Anda. Tuan Sihua berkata dengan makna yang mendalam. Semua orang mendengar apa yang dimaksud Guru Sihua. Kolam darah kaisar ini adalah harapan terakhir mereka. Setelah digunakan, kekuatan kolam darah kaisar akan habis. Jika tidak ada yang bisa membangkitkan kekuatan langit, maka pembuluh darah naga yang mencapai langit dari klan abadi akan hilang. Saya khawatir itu akan terputus selamanya. Alasan mengapa Liu Chang Tian tidak mengatur siapapun untuk dibaptis adalah karena dia ingin memaksimalkan potensi mereka. Karena hanya dengan memaksimalkan potensi barulah ada peluang. Di antara semua orang, jika satu orang dapat membangkitkan vena naga langit, itu sama dengan melanjutkan api yang akan padam. Jika satu orang membangunkan vena naga langit, dia dapat membantu lebih banyak anggota klan dan mencoba membangkitkan kekuatan surgawi. Namun, jika tidak ada yang terbangun, klan undet akan hancur. Oleh karena itu, meskipun dia sekuat Liu Chang Tian, dia masih merasa sangat tidak nyaman dengan masalah ini dan tidak dapat mengambil keputusan. Awalnya, dia ingin menunggu sampai semua orang maju menjadi kaisar manusia, melepaskan diri dari belenggu umat manusia, dan kembali ke kekuatan aslinya, sebelum mengizinkan semua orang menerima baptisan dari kolam dewa. 5.902 Niat membunuh pria kurcaci itu melonjak ke langit, matanya seperti pedang, dan energi naga dari pembuluh darah surgawi di sekujur tubuhnya terbakar, seolah-olah dia dirasuki setan. Dia melintasi ruang ribuan mil dalam satu langkah dan mencapai longchen. Berdengung Cakar tajam pria kurcaci itu membelah udara, dan 13 urat naga di punggungnya seperti 13 jari. Mengikuti gerakannya, mereka membentuk cakar besar dan meraih longchen. Ledakan Serangan pria kurcaci itu meleset, dan dia tergenggam erat di tanah, sementara sosok longchen berteleportasi ke sudut ring seperti hantu. Di mana harus melarikan diri. Pria kurcaci itu meraung, sosoknya seperti kilat, menyeret api yang panjang, melangkah maju, dan mendekati longchen lagi. Ledakan Namun serangan ini masih gagal. Longchen menghindari serangan pria kurcaci itu dua kali berturut-turut, mengejutkan semua orang. Bagaimana ini mungkin? Mereka tidak dapat membayangkan bahwa manusia kurcaci itu membakar 13 energi naga dengan pembuluh darah surgawi saat ini, dan tekanannya sangat mengejutkan. Ketika dia mengambil tindakan, dia pasti akan menargetkan longchen. Bagaimana longchen menghindarinya? Di sisi klan abadi, hati Liu Minghao dan yang lainnya berdebar kencang. Tuan longchen, ini menunjukkan kepada kita bagaimana cara melarikan diri dari kuncian orang lain. Jadi, apakah itu kunci tekanan atau kunci mental? Selama kekuatan lawan tidak melebihi 10 kali lipat kekuatan Anda, kunci tersebut dapat dinonaktifkan melalui getaran tekanan dan pengelupasan mental. Liu Ruan berseru, dia langsung mengerti maksud longchen. Penguncian itu seperti pembekuan ruang, dan prasyarat pembekuan adalah ruangan tetap diam. Ketika pria kurcaci itu menggunakan lock, tekanan dan jiwa longchen mengalami fluktuasi yang jelas, terus-menerus memengaruhi ruang di sekitarnya. Ruang tidak dibiarkan memadat, tapi kekuatan longchen tepat. Jika lebih maka lawan akan diperingatkan, jika kurang maka kuncian lawan akan berlaku. Seorang pria sekuat kurcaci juga ditipu oleh longchen, mengira kuncinya efektif. Longchen tidak bisa menghindarinya dan hanya bisa memblokirnya. Namun, kedua serangan tersebut gagal. Boom, boom, boom. Pria kurcaci itu meraung, sosoknya berkedip-kedip, dan dia mengejar longchen dengan gila-gilaan, tetapi setelah puluhan serangan berturut-turut, longchen dengan mudah menghindarinya. Tuan longchen, Anda hanyalah keberadaan seperti dewa. Liu Rujiao memandang longchen, tubuhnya yang halus gemetar karena kegembiraan, matanya penuh kekaguman dan kekaguman. Jika dia lolos dari kunci sekali atau dua kali, itu mungkin melibatkan keberuntungan, tetapi selama puluhan kali berturut-turut, tidak peduli bagaimana pria kurcaci itu mengubah metode kuncinya, longchen selalu dapat melarikan diri dengan mudah. Ini adalah kekuatan mutlak. Pada saat yang sama, Liu Rujiao juga dapat melihat bahwa longchen sedang mengajari mereka cara membuka kunci secara efektif dan mencari peluang untuk melakukan serangan balik di bawah tekanan absolut. Faktanya, longchen lolos dari serangan pria kurcaci itu beberapa kali dan memiliki cukup waktu untuk melawan secara efektif, tetapi longchen tidak melakukan itu. Ini karena dia takut semua orang tidak mengerti, jadi dia sengaja melakukannya beberapa kali lagi. Dihadapkan dengan keberadaan menakutkan yang memanggil fena naga teratai iblis, longchen masih mampu menghadapinya dengan tenang dan tenang, menunjukkan keahliannya kepada semua orang. Orang-orang kuat dari klan undet, tua dan muda, semuanya sangat bersemangat. Debunya terlalu kuat. Semakin kuat longchen, semakin aman perasaan semua orang. Awalnya, ketika pria kurcaci memanggil fena naga teratai iblis, hati mereka tenggelam. Kecuali fena naga klan abadi yang mencapai surga, siapa yang bisa menekannya? Pembuluh darah naga teratai ajaib. Tetapi pada saat ini, melihat longchen masih begitu santai, seolah-olah dia telah diyakinkan, bahkan Tuan Sihua tidak lagi gugup, dan senyuman santai muncul di wajahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Liu Ruan, dan melihat bahwa wajah Liu Ruan penuh pengertian dan keterkejutan. Baru pada saat itulah guru Sihua ingat bahwa sepertinya Liu Ruan tidak pernah tertarik pada longchen. Tidak ada kekhawatiran, dan Chu Yao juga sama. Jelas, mereka berdua paling percaya pada longchen. Ledakan. Nona lagi gelombang pria kurcaci itu tiba-tiba berhenti menyerang dan menatap longchen dengan ekspresi menyeramkan. Umat manusia yang rendah hati, tidak bisakah kamu bersembunyi seperti anjing tersesat dan tidak bertarung dengan gagah berani seperti orang yang sangat kuat. Memotong. Longchen berkata dengan nada menghina, penguncianmu tidak efektif padaku, jadi kamu mulai memainkan taktik agresif. Apakah menurutmu orang lain sama kekanak-kanakanmu? Pria kurcaci itu mencibir, kamu mewakili klan undet. Mungkinkah klan undet yang besar hanya bisa bersembunyi di sana-sini seperti tikus? Metode provokasinya tidak efektif melawan longchen, tetapi bagi klan undet yang sangat menghargai kehormatan, ini adalah provokasi ekstrim. Longchen, kami semua memahami apa yang kamu tunjukkan. Anda tidak perlu membuang waktu bersamanya lagi. Tunjukkan keahlianmu yang sebenarnya dan kalahkan dia sampai mati. Saat ini, suara Liu Ruan datang dari luar ring. Teriakan marah. Provokasi pria kurcaci itu membuat marah semua orang di klan undet, tapi pertempuran ini terlalu penting, jadi dia hanya bisa menahannya dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun, agar tidak mempengaruhi longchen. Tapi Liu Ruan tidak terlalu peduli. Hanya dia dan Cuyao yang tahu bahwa longchen hanya meminjam seorang pria kerdil untuk mengajar. Dan ajaran seperti ini tidak ada gunanya meskipun orang lain mengetahuinya. Tanpa melalui baptisan kematian yang tiada akhir, orang lain tidak dapat memahaminya dengan jelas. Sekalipun mereka memahaminya dengan jelas, mereka tidak dapat melakukannya. Sekarang, Liu Ruan dan yang lainnya telah memahami esensinya, dan ketika mereka mendengar provokasi pria kurcaci itu, kemarahannya tiba-tiba meningkat, dan dia mengatakan kepada longchen untuk tidak menahan diri dan memukul pria ini dengan baik. Mendengar kata-kata Liu Ruan, longchen menghela nafas dan berkata, saya awalnya ingin mengajari semua orang sesuatu melalui pertempuran ini dan memeras semua nilai Anda. Sayangnya, kamu terlalu sombong. Tidak baik menyinggung perasaan siapapun, tetapi Anda telah menyinggung istri saya. Tidak apa-apa sekarang, istri saya ada di sini. Catatan Bersambung Jadi untuk baptisan berikutnya harus kita tunggu kelanjutan dari pengarang dan penerbit dulu bos ya. Silahkan beri masukan atau rekomendasi judul yang berkaitan dengan channel-channel admin. Perlu diingat nama domain admin yang lain berikut. Portal Insani Portal kita Portal lanjutan Bagi yang belum tahu, silahkan berkunjung ke sana, karena banyak cerita yang mungkin belum sobat ikuti. Salam satu ruang bumi. Selamat beraktifitas kembali. Terima kasih telah menonton!